Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli siddhi wal wafa Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah Wassalatu anna muhammada abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La yasukul khaira illallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La yasrifu su'a illallah Bismillahirrahmanirrahim maka namin ni'matin faminallah bismillahimashallah la hawla wa la quwata illa binlah amma bu'ad hadara talbukhtaromin wal muka romin para alim para ulama para asatid wal ustadah ingkan tansah kaulah hormatinu ninjih ingkan tansah kaulah mulia akan wabilakos dumateng aqil nalkiram panjin ngani ne pun babo kiai Abdul Majid ingkan tansah kaulah hormatinu ninjih ingkan kaulah cadong barokah doa ne pun wabilakos dumateng aqil nalkiram banjin ngani pun popo kiaiцу nartang soho popo kiai nasi uddin ingkan tansah hormatinu ninjih ingkan tansah kaulah cadong barokah ilmu ne pun wabilakos dumateng akhirnya al-kirom banjir nganipun popo kiyai Nasruddin popo kiyai Rianto wabila khos dumatang popo kemahmudin uki khosotan dumatang popo ke sholifun ingkatan sahabu hormatinu linjeh hingga engkau loto aktifat wa soho dawodawipun dumatang sedoya poro ramo kiyai poro popo kiyai wonteng telatah lancar ingga boton waket dalam sebat asmo karimipun saistu botong ngirangi rasta unzimkawulo ingkan kalau pundi-pundi ingkan klotong hati nuninjeh ingkan dahaki normatan wabila khos dumatang panjir nganipun bapak martono selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosopo sukangrawuk popo mudah-mudahan popo DPR angginipun rawuk kuantan imani ke majelis saget menyuarakan aspirasi warga masyarakat kuantan ilancar tansah nambahin berikah kanggi warga masyarakat lancar amin Allah umma dumatang forum komunikasi pimpinan kecamatan wadah selintang wabila khos dumatang keluarga besar babin kamtip mas mewakili dari sektor kecamatan wadah selintang keluarga besar babin sa dari koramil kecamatan wadah selintang ingkang kalau muliakan wabila khos dumatang panjir nganipun bapak kepala desa lancar Bapak Akung Sulis Tianto Bapak Akung Sulis Tianto selaku kepala desa desa lancar Soho Ibu beserta perangkatnya Bapak Sedis Bapak Kadis Bapak Ketua KMP Bapak Ketua BPD Bapak Kaur Bapak Kaum Bapak RW Bapak RT muntah intatah lancar mudah-mudahan berkaipun pangkat datusakan masalahat lanambang manfaat Allahumma mabila khos dumatang ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar jama'iyah masjid al-mansyur dan keluarga besar rencang panitia jama'iyah masjid al-mansyur mudah-mudahan sedoyor rencang panitia tansah dipuntetepakan imani dipuntetepakan islami dipuntambai ikhsane Amin Allahumma wabila khos dumatang khotimin khotimat santri putra-santri putri saking jama'iyah masjid al-mansyur ugi porowali santri hingga mudah-mudahan sedoyor khotimin khotimat dipuntatu saken dhurya ingkang Al-Qur'ani dhurya ingkang kurratang a'iyun dhurya ingkang miguna mungkin ingga komono sobongso Amin Allahumma dimateng tanfidiyah suriyah nangtutul ulama ranting lancar wabila khos dumatang muslimat nangtutul ulama fatayat nangtutul ulama saking ranting lancar ingkang tansah kaula hormatinu ninjeh ingkang kaula muliaken beton supi dimateng keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang panser ingkang kaula muliaken beton supi dimateng jama'iyah kosidah ingkang kaula hormati dan sedoyo poro tamu undangan sing samijum menengadek muka-muka imane sing podo jejeg sing podo lenggang gileasa sing podo aliyah ibadah sing lagi meriang dan ilang meriange sing lagi mumet ilang mumete sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi laramata ilang ilang larane diberi sehat walafiah tipun paringi hiroh semangat ibadah Amin Allahumma para agniya para donatur muda-mudahan sedoyo keluarga besar dermawan agniya donatur tipun paringi sehat panjang umur umur ingkang manfaat ingkang barukah diparingi mawadah waroh mawasakinah sumram badum adang kita para jama'ah sedoyo tamu undangan para santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan mugo-mugo cepet dapet suami sing cokot-cokot dan cepet urabi sing dudar anda inggal ulih ganti sing tuatu amoga-moga cepet cepet untuk rezeki dan inggal mangkat haji Allahumma para bapak haji buhajah para calon haji para calon hajah hadirin hadiratma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah salu'ala nabi muhammad kustyalah ngendika akan wanazzalna minas sama ima'am mubarokan kustyalah meniko sengaja nurunakan banyak hutan soko langit mubarokan gawa barokah nyatanya klom lepet maring desa lancar sinoson sampai jawa wau dalung ya bu nge kalau mau batin ya Allah ini desa lancar pas nanjak nih kok dalannya halus sebab pembangunannya dengan merasa tulus sampai tegelam kaya gue bosok maning dalannya bu maka pantesan pak kades angkini pun sambutan kami tidak merasa bosan ketika dielinga ken ken bayar pajak ken taat PBB karena ketika warga masyarakatnya sami semangat bayar pajak insya Allah kepala desanya dan keluarga besar pemerintah Indonesia mampu mengelola pajak dengan baik dan manfaat fa insya Allah desa lancar pun makmur berkah barokah tepuk tangan dulu dong buat masyarakat lancar luar biasa singkeprok utangi lunaskabe singamini banter ketara hutangnya ke moga-moga rezeki ini sing barokah bu niki alhamdulillah sudah menunjukkan jam 9 lebih sejam setengah berarti antuknya ngawas buatan usah dangu-dangu setuju berarti warga masyarakat lancar pinter anasih semohor mola wis bayar kun sedela persetujuan persetujuan niki antuknya ngawas badai sebentar nopo sing lama sekedap nopo dangu sedela nopo suwe ukurannya ukurannya matur sembah sewun ibu panitia alhamdulillah niki dereng mulai ngaji dereng mulai nemen ternyata nikim pun di paringi wedangunjukkan matur sembah sewun sangat niki tiga botol anu tanda berkah makmur warga lancar mudah-mudahan makmur dunia akhir rote ukuran ngaji dangu tengg desa lancar niku sampai pintem jam bu pintem jam segedap niki kulau naik setengah sewelas berarti makin mandapnya jam pintem jam kali jam kali iya amm munggah setengah sewelas mudunik jam kali berarti ngajinnya telung jam setengah kuing ngundang apa ngontrak bu ngapun ten yai menawi tengg desa lancar tengg wadah selintang nonton mubalik mubalikho ceramah tiga jam setengah nonton iku menawi mbah yai mesti wang sulane jujur pak lura pak lura merekit tenggene desa lancar nonton kiai ceramah tiga jam setengah nonton senyumnya mencurigakan saleh senyumnya pak lura arep jawab mbok dan mbok nge Soekora dipilih mani jawabannya onten ketara ngapusin mumpuni datus niki klotak tanglat kalin jen dengan nek ngajinnya sampai tiga jam setengah ibu nek wadah nganti telung jam setengah kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup dibune kuatnya ramilu-melu napsi-napsi mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa amin allahumma sepindah dalam rangka peringatan israwal mikroj yang kedua dengan sangat merasa bangga kanti ngucap syukur alhamdulillah santri putra santri putri saking jam'iyah majelis taklim wantan masjid al-mansyur saking mengkotamkan anak-anak santrinya kanti dipun bentuk dados dhuryah ingkang ahlul quran dhuryah ingkang sholih sholihah bahkan dhuryah ingkang kurrota a'yun saking sakit nyala matahkan tiang sepuh dunya akhiratipun amin allahumma amin saya ingin bahas bapak rocap nun sewu kusti Allah menghendika akan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya yang namanya harta yang namanya anak zinatul hayatid dunya perhiasan tengah alam dunya senengnya tiang sepuh pak meriksa ini anak sehat niku rasanya seneng betul bu luweh luweh kagungan putra ngaji nih mboten telat ahli antuk yang lakoni sholat karowong tua podo ta'at kira rasa bangga nih luar biasa mulau dengan cetok saya sampaikan hari ini brocah ngaji karo ora ngaji niku beda halo 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 lare ngaji lare ngaji kalih mboten ngaji niku beda lare nek ngaji wudhu ngerti tata carane sholat pirsung ilmune bisa beda nondising batal na wudhu nndising batal ke sholat lare kok ngaji tujuan utama uripeyo birul walidaini bagus si tiang sepuh tapi bocah kok orang ngaji ya boro boro bekti karowong tua podo lagi wudhu mawan orang ngerti tata carane sholat orang ngerti ngilmune nguyuh pipis mawan gimboten pirsung ngilmune bocah kok orang ngaji maaf ya nguyuh eh karo ngadeg di cempet no witrandu ya boro boro cewok mung diobata bitnotok eh sero demending diobata bitno malah kadang kadang karo diselentiki beng deng kali lare ngaji pak lare ngaji pemeliting pesantren kondursaking pesantren ngongning pesantren Biosos sholat tahajud ngerti yang namanya hikmatul hukama napa niku hikmatul hukama panitia ngendikan mumpuni ngajinnya rasa nganti tekan jam lorong panitia ngendikan aku urus sampean seneng ngono jarene bu asik selohana nabi muhammad kembali mali tekan apa kita dilali oh iya hikmatul hukama dan genek kitab manakibnya syekh abdul qadir al jailani ngendika akan santri ingkang sukses di masa depannya karena sudah belajar tentang pesantren masalah hikmatul hukama ilmu priatin Biosop wasadala il poso nyerawat poso bilaruh poso senen kemis wis dati jambalane iya mulail sholat tahajud ngibadah ono ing tengah wengi tadarus kur'an ono ing tengah wengi wis dadi rutinitas lari santri kanat Biosop hikmatul hukama tentang pesantren kondur saking pondok mampu di kampung-kampungnya mampu di desa-desanya menghidupkan masjid dan musola kondur saking masjid sholat duhur tekan ngomah buka lawang bareng dibuka lawangi santri neja matur assalamualaikum bapak ising jawab halam loh pak kok suantrenik benten ha untuk oh bapak lagi sakit wajok ngapun ten pak kalau kabar dengan ijazah saking bahayai menangis sakit wajok makanya begini pun diwasilai mantun obat ini mengagam toyo anget yang akan dicampur garam makanya seperti badai kumur-kumur mokok sholawat kulhu falak binas hadiah fatihah kali ganju nabi syabdul qadir al-zailani hadiah fatihah kali porawali insyaallah dato selantaranya mantun menikah wajok makanya kamu sudah melakukan wedangnya saat ini kamu pijat di suku ini rumin gak pak shhh ngelaruh untungnya udah sih gila loh pak ini yang diwastani ikhtiar pijat refleksi yang dipijat suku ini makanya yang mantun insyaallah wajoknya shhh adah ada yang mana dipijat gue ini pijat rasanya kepenak sangat kepri pun mijet tembotan kepenak pak pungguni mijet karo sholawatan jenengi lari santri walaupun iku lari kakung teng pondok biasa teng pawon no pemali kangkang santri teng dalem ya bahyai masyaallah liwat ya bisa masak ya enak mulonek lari santri lulus saking pesantren dados alumi dandani gendeng bocor pinter macul saget manet wit kelapa bisa kesam bermbledek besi uri ini kusakti santri mergana pok berkah ngilmune pak kia ibu mulamat tidak ada niat saya membanding-bandingkan lari sekolah formal gak saya tapi langkung saya menawi didasari kali ilmu agomo lulus sarjana S2 titelnya maon magister tapi lembe lulus S2 kok terus magister jurnarit kan kurang pantas bu bu walaupun sarjana pertanian tapi lulus S2 pertanian kok terus macul kan rodo kurang pas tapi jenangnya santri lulus saking pesantren dados alumni ngerusakan kuliah pantas nyalon kades pantas nyalon kepolisian sing hafal namjus silahkan lolos saget dados polisi sampai santri santri sepait pait teko nembe saking pesantren terus macul tengsawah tetep yang pakai sukses dados santri kenapa karena punya dasar fondasi hidup ngertos ilmu bermuamalah di masyarakat mulai lulus santri bisa berarti orang tua mijat rasanya kepenak orang mijat kalau solawatan sing ngarep lara untuk jadi sios lara untuk bantuan 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 ngaji orang bisa ngerti cara kita berarti roti yang sepuh orang ditukuk motor 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 normal motor motor tersi kri 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 ditanet durung lunas kenal pot di bobok tengah hari cementer panas di gas sepore tete rang tang 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 terus tabrak lawang bapak gilara untuk pating kremut matung ngoma bukak lawang dasar bapak yang agamanya kurang gue ngucap temput aning nene basah kasar bocah dia mengyangil dasar anak set menurut kitab azkarun nawawi di wastani wong kufur wong sing melupakan nikmati gusti Allah diantaranya adalah wong sing seneng menjelek jelekan nasab menjelek jelekan keturunan kadang kata yang sepuh salah kaprah dumih anaknya lahir ayu ibunya ngudang anaknya iya ame bocak ayu temen anaknya sopo apa kelalin gue gawe 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 sekelor lana wadun barang anaknya lahir ayu ibunya ngudang iya bocak bayu tenen anak sopo lah kalau anak dewa sangsi tersebut mending untuk yang lebih parah anak nakal bapak yang sakit didik barang anak nakal ibunya ngucap bocak nakal langi lomongan dasar anak setan yang setan sapa ya ya Allah kadang malah melas karo setan melu gawe orang disalah salah sampai sampai ini maaf apa apa kabar pak lura pak dewan nganjang awal bulan ramadhan setan ini berpah pensiun kasih lelaki lelaki mbah kepribuan setan buatan pensiun kasih orang seniki pegawai setan diambil lalih menung seniki menung sana lebih biadab ketimbang setan lebih ini tengserang banten pak anak mantu demenan kalau mertua wadun setan apa setan apa lelaki setan malah ini pak kumun mantul anang doyan aneh maning mertu aneh wadun tegel kalau anak dewek ini maksud seniki manusan lebih biadab ketimbang setan ya bodoh bayan mantul anang di produk kok jaluk pabrik ke na'udhub bila imin nek kising klo sampe kagenteng awal bocah ngaji karo orang ngaji niku beda beda nek lari ngaji yora mungkin anak-anak mantu demenan karo mertuane nek mertuane muslimat ya mesti paham yang namanya batasannya makrum anjay semoga semoga pak babin kantip mas barangkula makin niki santri sing apal nemjus bisa nyalon kepolisian lolos alhamdulillah niki pasti pak babin kantip mas niki mbien melebet kepolisian juga insya gara-gara hatam nemjus laras nge pak alhamdulillah ya Allah uuuh buat enam muhapal tapi diluar kepala aku jeneng lodrok pak 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 babin pak babin sal alhamdulillah kersendere agen pengosan tinten meniko sampai makin dalung pak nge makin dalung ada selintang soalnya nah niko penerusan akhirnya jadi selintang keterusan pak niki kulo alhamdulillah sogera pak kepolisian anda hari ini boleh meniteni dan menengeri kalau ada polisi TNI kok seneng pengajian tandanya beliau adalah TNI dan polisi yang loyal tepuk tangan dulu dong ngomong pak polisi lagi hamil berapa bulan ini pak polisi berbulan bulan kalau polisinya subur tandanya masyarakat makmur tapi pun cukup semuanya mau jadi terus-terus namanya bokontan melayu penculik malam botan sagat melayu kan repot pak polisi terima kasih niki monijin tadi sudah perjanjian sama masyarakat lancar dan disaksikan oleh pak kades niki ngajinya sampai jam 2 sore pak polisi temen ya lo ngaji kok jam setengah ya mudah-mudahan tan sambeto manfaat masalah baru kalau rumah tekan apa mu ya bu bocah ngaji karo orang ngaji niku bed nik lari ngaji niku ngerti batasan nih makrom anak mantu baru du kok senggolan kulit kali mertua nikom botan batal antuk wudhu kenapa karena jenenge mertua wadun ataupun mertualaneng wis koyotene wong tua kandung dewe jenenge mertua haram untuk dinikahi walaupun nonsai wantan suami istri pun cerepegatan tetap jenenge mantan mertua haram untuk dinikahi tapi bocah orang ngaji anak kejadian mantu demenan mertua ini mertua prodak kok dian pabrik nah mertua setan ada pensiun kasih selesai apa di pegawai mertua di mertua 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 dan magelang sebulan yang lalu kejadian ada anak kandung tega membunuh ayah ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun mertua 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 setelah ditangkep polisi diinterogasi ternyata anak nikau ngaku membunuh keluarganya hanya gegara dengki kakak perempuannya mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri hanya gegara dengki bu tumbas racun dan bapak ibu plus kakak perempuannya selamat diracun dewa ngaku jari kenobi sikane setan setan maning di fitnah bu kakak ngaji kalimbah yaik kakak belum pernah kakak mirang riwayat ada anak setan tega membunuh ibu setan orang nanabak lho kakak seniki menungsan lewi biadab ketimbang setan ini pasti anjur gempa bumi kakak kakak cilaca pak cilaca tapi cilaca kak kak rati cak kak pantai selatan tapi tenang walaupun kak pantai selatan saya bukan saudaranya nyiroro kidul tapi cilaca perbatasan pangandaran kota banjar patroman ciamis selamat cianjur gempa bumi cilaca niku gempa bumi satu hari bisa tiga sampai lima kali set menurut badan meteorologi dan geofisika lempengan kerak bumi cilaca satu jalur kali cianjur nah pas cianjur lagi gempa bumi pas sembarang ini gunung serandil kecamatan adipala konten tiang hajata nanggap ebek sekedap bu ibu pireso ngertos ebek mboten ebek niku kuda lumping cara merikin apa what em 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 hampir mirip enggak cara cilacap ebek cara merikin em blek em blek kuda lumping sing numpak jaranan kepang niko gara gara kerasukan setan jarene kan datiwani mangan beling guling-guling diatas bara api kemudian dengan kaki telanjang iso melakukan dur paku iso melakukan itu ngaku jarene kerasukan lho pas nang gempa bumi cianjur nang gunung serandil onten tiang hajatan nanggap kuda lumping jaran em blek lho pas lagi mendem kan ditabui pak pung deng pung bur pung deng pung deng pung deng deng pas lagi mendem lagi makan beling anak gempa bumi orang kerasa loh kepipun badai kerasa kalau mendeng ditabui maning lah tukang deres gunung serandil waya sore kan biasa nyantel nyantel bumbung nih kok supaya dipanen waya enjing pas waya sore lagi nyantel bumbung tengene wiet kelapa pas desember ini ombak pantai selatan memang duur bergempa kok gue duur orang kayak biasa surut bareng surut terus ombak gulung gede lah akhirnya tukang deres niki mandap saking wiet kelapa terus teriak teriak sambil berlarian kalau bengok bengok sunang sunang lejaran emblexing lagi mendeng kok melu melayu akhirnya rame teng kecamatan kroyang tanggan nyobedala nggosip tekan seprene jubule setan wadih karo tsunami berarti kan ngunih mendemen meto kedok bang lah seniki berarti bener setan pensiun gak sik lu mendeng mendeng dewek mongan boling dewek jaring aku kerasukan setan ini maksud bocang ngaji orang ngaji niku bentan orang biasa ngaji kalim buatan ngaji pun bentan kadang anak orang tua tegel di anak nakal disalah anak setan malah anak kadang orang dia ucap kaya wuh basar bocang pelit persis kayak mbah mu menurut kitab askarun nawawi diwastani kufur melalaikan nikmat gusti Allah sebab ternyata gone didik anak botan sakit memberikan contoh sing saya bahkan ucapan botan sakit terjaga na'udhu bilah imin maka saat dereng lanjut niki panit titi pesen karena titi pesen sekedap ngajinya sampai jam 2 sore kan laka terdang wiki ini titipan amanah saking panitia dan harus saya sampaikan begini amanahnya mumpuni wihdih kaya surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk uh medeni temen kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyuk oleh seluruh keluarga besar jam ayah masjid al-mansyur warga masyarakat lancar alhamdul kabar buruknya untuk mengisi kotak infak sodako jariah duit sodako hanya masih didompet bapak ibu masing masing tulisannya katos nikku cuma kebablasan goni macah ini sangat menawin jenang rawu kuantam riki disewun infak sodako jariah kinten kinten ikhlas boder es tu tenanan naik ikhlas dimulai dari saya mumpuni juga kudung si sodako niki jilbab ireng asisten saya baju batik niki asisten kulo tapi walaupun asisten saya tapi kan duitnya duitnya nyong emak jangan salah paham si sabar pak panitia nambah ngerogosak dompet nambah ngomong langsung diputer kotak infak maksud niki arane sodako saya tapi pakai akat yang jelas anda jangan salah paham sodako infak jariah ini bukan untuk nambah amplopi mumpuni tapi untuk kemaslahatan masjid al-mansyur ngerti nge monggo bu ngerogosak dompet sing orang ngerogosak dompet tutang dingin kalau sebelah mesok ketemu disaruh tangi monggo bapak bapak ngerogosak kadok apa kaji sarungan berarti rakadokan ya sara bapak monggo kotakin pake muter sinambindonga bulan rojab shalom alam nabi muhammad Allahumma barik Allahumma barik lana biyoro jaba Allahumma barik lana biyoro jaba wa sya' bana wa ba lighna romah ba na wa sya' bana wa ba lighna ramadona sekedap sekedap ojo nganggor jendisit kendangitok makin jenang sing menyesuaikan betonapa-napa mas orjen anu nambai ketemu suara niklo pancin laura lanangora watunora diringi mandanangil kendangit disit sing mungel makin kampil jenengan menyesuaikan esik karo dikoletin uti disit yo akang tukang kendang nanti kalau saya bilang maju akang maju ya kalau anda mundur jangan kebablasan sampai belakang nge akang kendang makin tenang saja salu ala nabi muhammad nabi isroh sebab ono pasulayan langit karo bumi aduk kemenangan nanging langit orawani karo bumi merengkau merengkau bumi kebangunan kanjeng nabi irfah Allahumma lana lana firojaba amohumma barik lana firojaba wasyadona langit kalah nuli nyungun merengpangeran en supo ya nabi minggah ning ayunan dan supoyo langit bumi orawani dan ambah kustinjeng nabi kan minul ya sareng Allahumma barik lana firojaba Allahumma barik lana firojaba wasyadona waban ligana ramadona wasyadona waban ligana ramadona set mandek disit ben syaire mandan cedak ora papa tetap kok nanya untuk tetap sawer salu'ala nabi muhammad salu'ala nabi muhammad kotak infakit tetap berjalan sorpane tetap keliling ngajinit dilanjut efisien pak lura jangan rasa ninyong terus lurya mau jerem bareng pak lura sambutan warung yang jerem mandan germat germat ya Allah sepolapole lura yang jerem maaf ya aku gak mau jadian kedua ya sorry hello kalau nanti pitulikur tahu nikya alhamdulillah karena jomblo jadi puasanya mandan kuat terus niki kalau jomblo tahan banting dadakan lura gosip ngerasa ninyong terus dikira ninyong raku rumah pak kumunnya sebelah emang ini korong burinnya ya terus karo sikut-sikutan kikang nyong kurung-kurung malam mumpuni durung payu rabi kan temen apa iya oke nyarap takun ya mumpun narkulah jingkai yang apa ya gang kayak-kaya nengisus tidak dibocong mumpun nanti raku berkatokan ya nyon pantunganipun bayai bapak ibu setoyon niki panceng pulau betul ikur tahu nismandan perawan kaplak panceng mending mendingnya sadar diri dan mengakui ketimbang sampien sing padang ngarani ibu salik atas niki tesi sinau pak tesi seneng ngaji tapi saya ngomong begini tiba-tiba nginjung nginjung datinilah nginjang kalau ngesok datinnya nginjung tiba-tiba nginjang pagi ijab kopul yang botang retos pengisian rejeki ngepung 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 muka-muka kulang gondos jomblo tahan banting alhamdulillah insyaallah datos akan berkang wakil dewa berkang masyarakat alohum begitu pak dpr ya Allah melasrelok banget kawit mau pak dpr dilirik pak dpr dpr sudah berapa periode pak dpr baru satu rencana mau dua kali orang uman uman nih banget kok nah iya pancen anak-anaknya menung saya kaya kue pak kuyonan pak dpr berarti pak dpr satu periode ini dpr berapa tahun ini kan satu tahun ya awal sih kurang baik ya pak ya betul apa-apa pak dpr asalkan pak kades ngendika ada impact dampak positif untuk pembangunan masyarakat silahkan monggo nyalon mali bok telung periode pun silahkan kalau pak dpr baru satu periode konek datus dpr loh kalau datus dpr ini ku dari tahun 95 pak itu menangan konek gue jangan ceng jenengan pak oke kalau datus dpr dari tahun 1995 kalau pancenengan bapak martono adalah dpr dewan perwakilan perwakilan rakyat kalau dpr durung payu rabi dan terus durung payu rabi kawit tahun sangat lima tekan sepre niki walhamdulillah moga-moga niki sampai jam jam 2 sore sampai manfaat masalah ugi baruka Allah kembali mali kotak infake pun cekapan santuk keliling buang tertemen kok gara-gara ngurusi orang malah tadi orang fokus kotak infake tetap muter keliling dilanjutkan efisien in ah santum ah santum liang fusikum wong nandur saya mesti bakal panen sing saya dinten ini anda sodak berupa uang nanti gustyala mengembalikan kali pancenan belum tentu berupa uang tapi saget berupa badan sehat sehat semangat ibadah putra putra manut keluarga adem ayam tenteng ini adalah kembalian dari jenang sodak rizki 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 manfaat baruka Allah sederinya lanjut ini karena grup kosit danya sesuai dengan perjanjian ini saya sawer dulu mbak biar tambah semangat walaupun tadi masih patung belak aduk ya jenang belajar ya rapap kok suka enggak ketemu man lancar lancar lancarnya kayak desa lancar lancarnya kayak alise vokalise ya Allah lenceng temen kaya wajan nikola kenapa nikola sawer jenang kosit dan iku modali apa anak suling anak kendang anak gitar dan ini vokalise hidup yang mau sebelah rong yang 500 disawer tambah semangat moga-moga tambah solawat tambah mahabah tambah mahabah moga-moga tambah syafa'ah amin amin allah amin kalau seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan apa gimuri itu biduan biduan tapi kan sopan nonton biduan yang seronok ngangguk lambik kurangan bahan gunung merapi gunung merbabu ditonjol tonjol nanti di udara di celobong udara nganggur minir pacat maaf belikan buri ngarep 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 lawis kayak gue ngguni numpak motor metata ya sms maaf sili temletek separoh cara berpakaiannya kalah kalau buah nang pasar buah nang pasar seniki pada kelabenan apel kelabenan pir kelabenan jeruk kelabenan blimbing kelabenan jambu kristal kelabenan kelaben lembut desa lancar pak lura yang merumih kena ketewel gori pada jaketan abik temen ketewel sintan pak lura lancar pak ketewel pada jaketan berarti ketewel biayi lancar ketewel orang beriman lo ngerti syariat ngerti aturan lah pertanyaannya kalau teng lancar ketewel pada jaketan ngapa ketewel wadonora di brongson indra mayu ini pak 500 siswi SMP dan SMA daftar ke KUA nikah dini nikah kasih mojokerto ponorogo Jawa Timur sami lari SMP SMA daftar nikah kasih ternyata ditelusuri sebagian hamil di luar nikah non sewa maaf zaman sakniki hanya gegara bertopeng kepada yang namanya hak asasi manusia sakniki lari-lari berbuat non sewa di luar nikah ini kok adalah menjadi kewajaran kita harus sangat bersyukur Teng Wonosobo adalah kota santri sinosoniki Wonosobo caket kebumen tebih saking tahasus meriko tapi ternyata Alhamdulillah Wonosobo masih menjunjung tinggi namanya adab jangan sampai Wonosobo kehilangan adabnya dan adabnya tiang masyarakat Tengdusun contoh dinten meniko semerep dan semata-mata hari ini adabnya luar biasa tetap bapak-bapak yang lunggu tengkursi ibu-ibu malah duduknya praktis sebab praktis kelatis adabnya yang Wonosobo luar biasa sampai Wonosobo tessi nonton sinoman sinoman ingkan dipun ajari adab corong gawa baki isi banyu bantuan tumplak Wonosobo tessi niku ketinggalnya sepele tapi secara tidak langsung niku telah membentuk karakter seorang anak yang punya anggah ungguh adab totokromo minimal dari segi berpakaian lari-lari tengwono sob walhamdulillah karena orang tuanya pun disiplin walaupun maaf ingat Tengdusun tengkampung tapi adanya adab totokromo jadi tanggung zat orang tua melahirkan anak-anak sing tessi saget diomongi alhamdul ketinggal sepele tapi maaf jangankan yang namanya pendidikan dan nafakoh untuk anak nama anak saja nikut tanggung jawab yang sepuh demu akhirat akan dimintai pertanggung jawaban mula kalau ada pepatah di bahasa Indonesia mengatakan apalah arti sebuah nama berarti durung belajar tentang kitab askarunawawi ganjena pinggan dikaakan innakum tudda'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum telat di akhirat kita ini akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya contoh sartini binti sartono ternyata pak bin dan binti niku mboten mungkin ketinggalan alias yang namanya bapak niku sangat-sangat bertanggung jawab atas keluarganya bahkan kepala rumah tangga dululah yang akan dimintai pertanggung jawaban nanti asma seorang anak saja jadi tanggung jawabnya orang tua halo assalamualaikum bu mula kula pernah ngaji kali kiai kula bilingenjang ketika kita bangkit dari liang kubur kita ini akan dipanggil sesuai nama dan nama bapaknya bahkan teriwayat dipenjelasakan saking liang kubur leku kita muncul tengkening tengjidat nama bapak kita masing-masing berarti tanggung jawabnya gede banget wong lanang-lanang mula hari ini dimuliakan oleh kami para perempuan bapak-bapak lu gue tenginggil ibu terima karena lemah pak gue orang mulia jeneng jadi wong lanang gipung karena kami karena kami tiang istri paham suarga nunut merokok katut ada apik alane wong wadun ini tergantung suami bapak ewis nyambut kawai cari nafako sirah kenggo sikil sikil kenggo sirah memegger ratus keringet banting tulang setengah mati sampai setetes rejeki sing didamel kalian wong lanang nginjang akan dipintai pertanggung jawaban sampai sampai nama anak muncul dan ketika dimintai pertanggung jawaban nama bapak muncul tenggene kening tenggene jidat tapi anak dari hasil perbuatan di luar nikah maaf tidak akan muncul nama bapak tenggene jidat kening repot banget pak buat nonton yang pertanggung jawab silsilah orang genah halo assalamualaikum sampai tengah landunya ada seorang perempuan berbuat zina hamil di luar nikah lahir bayi ternyata bayi ternyata 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 maaf bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk anak ternyata bapak ngomong lah kan saya matang mien sikwis ternyata tetap tidak bisa wak tetap bapak biologis tapi saya matang di luar nikah kok ada di wali nikah saya tetap dilaksanakan maaf anak rumah tangganan terus 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 soalnya apa bapak melanggar lah terus bapak bapak bisa nikah tapi pakenya wali hakim ini benar bayangkan ternyata repotnya begitu apalagi di akhiratnya sampai nama yang sebut bertanggung jawab sampai orang yang merusak martabat orang lain nginjang tenggene akhirat masuk neraka tanpa hisap jalur undangan jalur prestasi bablasan orang usaha dihisap bisa maaf maaf terkadang orang yang berbuat zina hamil di luar nikah dirugikan hanya orang wadon kesalah ketam lak kentungi orang lanang kan ketinggal pak tapi dia merusak martabat orang lain maka merusak martabat harga diri orang lain justru masuk neraka tanpa hisap bablasan jalur undangan langsung neraka na'ung dhubi lahimin wala nonsewu jaga anak lanang anak patun aku podo angele pak allahu karim aku panceng durung penantian anak tapi nyong kan anak lagi jaga diri susah yang temen ini lagi belajar malih anak untuk minta lak ada bocah 16 tahun hamil di luar nikah bayi yang bareng lahir dibuang teng sampah kewenangan kali tukang bersih bersih melatang kakak bupatan yang jeneng bu bu bocah 16 tahun SMA bayi dibuang teng sampah di gerumut semut malah kewenangan kali tukang bersih bersih kalau diceritain tempat kapol seke malah pak kapol seken ikut cerita tenggul barang dibuat rumah sakit alhamdulillah dan bayi ini sehat nih mulai ini pertanyaan besar akhirnya kali kiai kiai gengin nopo nek tiang berbuat zina hamil di luar nikah kok babarannya kepenak kan nonton si ngerewangi niku nonton si ngerewangi nonton si ngelungi malah niku lari 16 tahun niku niku babaran toilet umum kumuni orang asing menangi orang asing rewangi niku babaran persalinannya normal bayi sehat ibunya pun nambai babaran melaku melaku kayak tidak terjadi apapun niku keng nopo kiai kutang lihat kali kiai 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 mangsuli orang berbuat zina hamil di luar nikah kenapa babarannya kepenak karena kata imam al-huzali seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah ngone babaran kepenak dia tidak mendapatkan ganjaran orang mateng dan tidak mendapatkan pahala orang babar anak ketika kok berbabaran mati tidak disebut mati syahid na'u zubi lahimin nikubu benten kalian jenengan ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah hamilnya saja disebut rialdo tirakat kata imam al-huzali seorang ibu rumah tangga babarane kerasa sakit yang sungguh luar biasa sakitnya setengah mati kenapa sakitnya setengah mati karena gak mati sekalian kalau mati sekalian pak ini kumputan saya cerita kena bisa cerita kena rasa sakit tapi rasa sakitnya setengah mati rasa semplat emang cerita mati kudunya cipi mati disit masih enggak cerita mati kudunya cipi babaran bu ya Allah ini lagi nyampe kaken ngendihkan imam al-huzali kaya wistau kaya wistau ini ini pengajian jamaah orang percaya karokya ini 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 lancar yakin modele ya pantesan bahkiai kuru-kuru yang kering kering kue sama sampai yang di jawa dibate kaya wistau ini kalau nyampe kaken imam al-huzali saking sakit orang merasakkan babaran nanti bapak orang di kato kan sarungan lawang dibuka seret es seleh dilengani sampai sampai pak anak mangkuk kemurup dilumah nak kukusan kukusan ibu tahu kukusan enggak kukusan niku nus ngu lewat adang jaman bie niku cara merikin apa kusan kusan kusankan bentuknya kerucut oleh yang sedang babaran kusankan dilumah nak saking ngempetit yang rasa babaran luar biasa sakit karena kata imam al-huzali orang babaran kerasa sakit dalam rangka melunturkan dosa-dosa anda sebagai seorang ibu mantep apa mantep keren nopo keren bangga nopo bangga tetih burmatangga bangga mulat jadi wadun lancar sing pada seneng metengan lah cobi bak meteng pintu babaran pintu perhatikan gue nguras dosa pintu bu masya Allah niki niki sing diwastani tiang sepuh doa niku mustajabah karena njenabi ngendika agen salah sun dakwatin ada tiga doa mustajabah tun diijabah tenggus tialloh lasyaka sihina tidak tertolak oleh langit sinten doane sinten pertama dakwatul walidi doanet yang sepuh mustajabah diijabah tenggus tialloh tembus langit itu tidak tertolak oleh gusti Allah doanet yang sepuh doa doa seorang ibu rumah tangga mustajabah doa seorang bapak niku karomah kalau sorga dibawa telapak kaki ibu tapi karomah anak niku telapak tangan bapak nikilah kenopo seorang semangkel mangkel tiang sepuh jangan nanti keperucut ngomong elek karo putrani sekondure anak pun ya jaga mangkel ati ni tiang sepuh khawatire bukti yang sepuh lagi merina lara ati lagi mangkel keperucut ngomong elek anawali liwat onten malaikat liwat malah mengaminkan doa panjen dengan lo terkobol malah doa jelek doa seorang ibu mustajabah doa orang tua tembus langit itu tidak tertolak oleh langit inilah kenapa ada fatayat ada muslimat dalam rangka membentuk ibu rumah tangga ingkang solihah mampu mengarahkan anak-anaknya dengan baik alhamdulillah fatayat pun semangat ini selempang juga karena dalam rangka menuju tanggal 7 Februari satu abad NU maka semakin mantep fatayat muslimat putra putra tekan potong ckb titip dene madrosa ngapun tanpa kepala desa pak lurah mereka tenggene lancar antan tepek antan madrosa nampu mboten yang tak kurai berh mboten 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 tapi urunan ya derek urunan ya ya Allah jadi ini judulnya kukul kiai urunan muka-muka sih manfaat cingbaroga bu mereka yang tempat madrosa tepeki lancar sebelah pundi tepeki nih sebelah sebelah mereka ini yang takut temen-temen bu ibunya lagi ngomong putranya asetanya juga ngacung yang takut tepeki ini tempat pundi ibunya mau jawab ke kita ini ngaji sekaya karonak wadun tepeki ini sebelah pundi putranya pun sambing ngaji teng tepekin apa dereng yang sudah ngaji pertahankan yang belum ngaji titipakan tenggini madrosa salu ala nabi muhammad ayo wong tuan titik putra kok disit ya Allah kok disit ya Allah bapak ting belakaduk langsung ditutuk ayo wong tuan didik putra dipundasari adat lantotok romo supaya bektika roong tuan supaya bektika roong tuan dipundasari syariat agomo eleng eleng anak iku amana dikulawanta pen soleh pen soleh pen soleh o rajemu jemu karonggole ngilmu ngilangake bodolan keleru panceng panceng anngel bu dide anak iku ku tuseng sabar telaten ngati-hati prayogane prayogane kon ngaci karo kiai dene besok gede dide santri miku nang ni ku ngil banget pak ku nganti lirik ini ku kan perawu layar pak kira ini dirubah liriknya jangan merubah lagu pun sejanya ini ku kenapa asal undang-undang tapi ini ku nganti isi dakwah eh pak kalau merubah ini ku kira ini contoh makanya ini terlebih banget liriknya tapi nonton isi maknanya gua mikir ku nganti rumpulan setengah pak hehehehe yuh ini salamatan sarang-sarang ini ada dikdekan serasanya mau ngantinya ini apa ini siapa fish nang a oman dan dur tumbenan ayo wong tuan didik putra di pundasari adab lantotok romo supaya supaya bekti karawang tuan supaya bekti karawang tuan dipundasari bab syariah agama eleng eleng anak iku amanah dikula wanta ben soleh soleha orang jengu 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 karonggole ngilmu ngilang ngake bodolan keleru pancen anjel padide anak iku kuduseng sabar telah ben ngati-ati prayogane kong ngaji karo kiai dene besok kede tadi santri miku nandi ya rasul allah salamu alai ya rafi asya asya ni wadda raji an fatay ya jirat alami ya uhai lal lal cuti wal karo bi eleng anak iku amanah dikulawanta ben soleh soleha ora jengu jengu karonggole ngilmu ngilang ngake padalan geleru pancen angel bu dite anak iku kuduseng sabar telah ten ngati-ati lalu prayogade atau ngaci karokiai dene besok gede tadi santri miku nandi mandi ya wis ngono agi karep men sebulnya reme urapati pakem wis rong ambal wis bar nikit cekapan salu ala nabi muhammad main bak anaki bombong bak nakit mau awal naura pas-pas lagi salawatan dong ngarocat botong ketemu nutek enggak tuas bundi enci matur sembah suhu mas pucang ya lo ganteng temen mas mukanya wadah serintang ngeke wala nang ganteng ya pancin nyong nike anu durung payu rabi pak wala nang ganteng ya matanya nyongsi melek ngarang maning goyonan goyonan yang bojo kok perintah tapi ngenyek pak bojo kok ya iya ngarang ngarang normal matur sembah suhu sanget nge makin nge grup kosida bisa nih wis rampungnya sih dituduk baik anu bardi sawer pak jadi barang wis katemunut ya jalan baik punya bis nguna wabab pokoknya guna yara patut si lanjut boy yara papa mas matur on sanget sawer maning sawer maning kok diterang disiknya nguna nyawer pira nguna nyawer bengang kok kublu ke insinyur Soekarno pira murung lembar si punjul kok si ngeluk saweran maning pancin menung salangka cukup alhamdulillah bapak ibu wawu memberikan hasil infak sotako cariah dari masyarakat dan untuk kemakmuran masjid kita masjid al-mansyur dikantuk dana sebesar 11 juta 530 ribu rupiah oh dadar anggar anggar ulia kek dikeproki gulang 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 11 juta ini laras ini 11 juta 530 ribu rupiah alhamdulillah alhamdulillah sepinamali saya melihat adab luar biasa dari wonosobo aku malah jujur teman ini aku malah ceramah pak kiai aku malah ngaji saking jenengan ini kenapa aku ngaji saking jenengan panjang ini aku adab luar biasa maka ini aku semua bapak-bapak sedantan ini memang saking dalam pun siap amplop sementan-sementan dato santu ini memberikan sodako ini memang tertutup dan entah sedih entah kata ini aku sing di patos ikhlasipun dan hari ini walaupun sing rawu buatan patos akata buatan patos akata tapi pating serumpel oh enggak ini padat namanya bu buatan amung kata padat ini alhamdulillah mu lebih kantuk 11.530.000 rupiah ini buatan amung kaki kemasalahan nya saja tapi untuk kemakmuran masjid kita amin Allahumma amin ini saya ini 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 apa amplop soalnya sering terkadang ngonton tiasing sengaja dan ya entah sengaja entah tidak tidak memang lebih pantas ini di TKK ini amplop wah ini sakit percontohan itu berarti jendangan saking dalam kan siap amplop berarti ini lokasi pengajian ditarik ataupun tidak berarti saking dalam panceng pun tepuk tangan dulu dong buat yang merinding kering pak ya Allah kita gak nengungur kayak kiki ngesok tegawangan naring cilacap tapi ngapun ten pak pulau cilacap punya predikat Alhamdulillah kotak infak kotak koin NU nih kok koin NU sing dilepet-lepet ganteng kaleng dan saya lupa kami cilacap juara satu paling disiplin ngisi koin NU rapapak kadar pamert tangga nengung ngiki tangginko Alhamdulillah kesadarannya niku tinggi kangen ngisi koin NU karena kami gak pernah berpikir bahwa wong NU niku singtengdur ngurusi duit niku sampai ngu ini ngu itu tapi kami berpikir untuk kemaslahatan NU pak terus yang cilacap niku manut-manut ngisi kotak koin NU sampai-sampai berbelanja lima ngatus perak cemplung ngakan kondurur saking nupasar anak cuculan lepet-akenteng koin NU sampai lari-lari pun ngisi sehingga akhirnya Alhamdulillah sagat antukim bagi antara tiang sing berurusan dengan lazisnu dan lain sebagainya nik walhamdulillah adil ini berhubung masalah masih amplop-amplopan pak kalau ingin nonton tengparung kamal kecamatan Lumbir pak kalau kalau malah mumpuni kalau mumpuni nyong disawer pak nah gara-gara niku rame viral kalau biasa nyawer grup kosidah karena kalau berpikir bahwa ketimbang bocanom gerang-gerang-gerang ngebruk kan mending ini gerang-gerang-gerang gerang-gerang karosolawatan lahres ya pak akhirnya dari gara-gara niku kalau niku disawer kali asmani mbah ruswanto setiap ngaji terlumbir mbah ini kurau ini pun siap amplop sementen tapi ngone nyawer sopan sangat ngaji salam salam walaikum kalau mbah ruswanto tulung makin lagi pengajian kalau diwasakan solawat tibil kulup ketemu malih nyawun solawat mahar ketemu malih ini terakhir kepanggil nyawun diwasakan solawat sunan bonang solawat sunan bonang ini aku sing tombo ati bu lah kulup pertama kali mirang saweran kulup kaget saja pak nah masa enggak nih ustadzah punya ide sawer emangnya gua wanita apaan hehehe akhirnya aku belajar malih setiap ngaji di daerah-daerah yang ada hikmah hingga kulup pundut setitik ngilmu katanya ternyata Indonesia ini ada 720 bahasa berbeda kalau ngapak mungkin jenengan nonton singapak karena caket kebumin mereka wadah selintangnya leres nih ibu tapi mungkin dia laki-laki pun benten pak dan adatnya pun benten dan saya belajar di indramayu lu benten maling bahasanya sunda ora jawa ora lah akhirnya aku dugi mereka tahun ruangnya 14 ngisi pengajian di kecamatan kroyak kabupaten indramayu ibu-ibu muslimatnya Alhamdulillah fatayat muslimat mereka mereka rata-rata lulusan saking kendal saking kali wungu sehingga ada padapi mereka tetap saing nonton muslimat bilang begini mumpuni bukan kesel manggang geleleng nyongpun geleleng jilat capat nonton pasang geleleng tapi tanggian kulo geleleng niku arti ne iwak arep mati nang indramayu geleleng turonan lanyum tekan karena kaget loh atu-atunya nangkin indramayu kumukun-kumukun geleleng jadi nanti iwak teng kolam kenang serengnya kepanasan gue ada ngilangin 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 mereng-mereng katus niki niku cara cilacap geleleng usah mikali meriki lanyum beku rungu kaget pertamanya mpun geleleng tapi akhirnya gue belajar dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung gue ngajik di Papua maka ini waktu itu aku masih ngelas akhir-akhir ini perang suku sampai OPM gue ngajik di mereka kurang seminggu harus dibatalkan tentang gue panitian ini buatan burun alesannya panitian pun siap kami sudah siap padahal gue ngajik timika mimika persis seperti ini rame-rame ini dan panitian dengan tegasnya aslinya jadi ini pedih banget mau ngomong ngomong aku ngerti-ngerti kenapa bubaran ngaji aku tiga lokasi di Papua tapi yang satu yang satu lokasi seperti ini digagalkan oleh kepolisian karena ngaji mbngi ya Allah bu busur anak panah tembakan cerita merinding ngaji mbng merindingnya si kinyong kenapa karena panitian waktu ini aku mandak saking pesawat aku pun nonton polisi pintu pesawat saking saking disiplin dan khawatir terjadi apa-apa kenapa selagi ngaji ujaraku paling selesai ngaji kan orang jawa ngaji polisi ini malah tiga kali lipat ngaji saya itu karena memang ternyata panitian ini nyon bantuan kepolisian sampai kami mendapatkan tenaga polisi saking Kalimantan Selatan waktu ini diterjunkan langsung untuk mengamankan pengajian membuatkan membuatkan ngaji mencekam banget rasa ini ada dua kata orang jawa yang menurut kita di ucap biasa-biasa saja tapi di ucap Papua sangat menyakitkan hati orang Papua tapi pacarnya telpon pak saya ini ramah yang telpon may bab saya ini salam wali hai 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 Soane Spak ya Allah milih bojo, milih bojo pake matur gue mesti punya telefon, kita coca ke pura buatan itu ramahnya gue sama konten kepentingan sekedap, lanjut maling sampai jam 2 malam jam 2 sore sama gue, selalu ada Nabi Muhammad kalau ngaji maling di Taiwan, orang kita siye-siye, nih hauma orang kita sedikit sakit ngangkat bahasanya piayi mereka akhirnya gue pertama kali mirang bahasa saweran gue kaget pak masa pengajian anak model sawer-saweran yang namanya di sawer kan biduan ternyata ada seorang kori-kori ahdi sawer, ini budaya timur tengah asli nih pak tapi si nyawer ini sesama makrom, si macak quran kakum si nyawer kakum si moco quran estri si nyawer kakum estri sehingga anak-anak moco quran yang timur tengah dipunparingi saweran duit akhirnya di Indonesia dibetuk ini biasanya yang bertampil terus diwai duit saweran kan biduang lah akhirnya malah akhirnya sudah menjadi bahasa sehari-hari anggernang pengajian sing macak solawat kok indah macak quran apik maka melodi sawer lah pertama kali kalau merang saweran malam nyen tahun rongiw 16 kalau tengah indah mayu kalau ngaji niku pas lagi macam solawat begini ya muhaimin huya salam salimna wan muslimin waktu niku rongiw 16 suara niku lagi bening-beningnya pak gak nengguyu rasa ngenyek pak nikih nyomong temen anak lepas lagi bening-beningnya niku suara niku pas solawatan nonton bapak-bapak ngagem sorban malah betok Arthur 50 ribuan dua lembar kemudian dilempar teng panggung tapi kan betok niku titor mau nanti dibalangnya berikutnya kecuali naik dicungakan berarti ngekula wong dip lempar buatan kula titor nganti salawatannya rampung kalau lanjut ngaji bareng kalau lanjut ngaji nanti ibu-ibu ngendika mumpuni buitik dititor disitu saweran ngung disawer besti makin ngulon makin ngulon bervariasi tiangnya werniku dereng dangu wingi oleh sohibul hajat kalau disawer dengan carang si bulhajat pun nyapakan duit eketanewa atusanewu diiketali rafiat di damel kalung lagu lagi macasolawat di tengah pengajian nyuruh kalau niki dikalungi duit wala kena domong nekore siroteksitar nangkene ya lo pak lura rosa rogosa katok pak lura iya enggak bujar gula pak lura ngerogosa kan harap cukur dompet nyawir mumpuni jebranung rogorek nyumet dudut ya Allah lura tapi si ngalungi kalau niku panceng ibu ibu ibu-ibu saya pulaca tonton yang gangsal saya pulang rakyat yang sedih ngerti hukum harap tegur langsung saya pulaca kewirangan pak lagi itu hajat buatan kalau tegur kalau nanti salah kaprah buatan kalau tampan ya mana ketang keratusan ke abe pak akhirnya aku belajar mali aku kelihatan di daerah non sewing pertama muncul saweran itu punya yang jelas ternyata saweran itu ada niat sodakoan tabarukan dengan cara maringi wasilah sodako bensin sodako anak keturunan ya juga ketularan maca quran api kayak lagi maca quran aku mau terus ini aku asli ini tapi ini sempat rame yang maca quran mawi sing nyawer kue wong lanang sing maca quran wong wadon duit di selam petah jilbab juri lagi maca quran malah duit nyawer di wuro wuro kenteng gondor sing maca quran rame akhir nasi ngomong ya gue anak anak ngu gue bak ini udah terima itu bukan adatnya orang n u dan itu pun bukan dari ajaran wong n u n ku tradisi cuma dikiranya wong n using melakukan maka saya sampaikan begini ben botan salah paham tan gen sarah kitab safina bawa wong nyepeng quran maca quran mireng sampainya pengetok diantara menurut kitab safina wong nulis ayat quran tapi niat ngu bacaan maka walaupun nulis bismillah harus dalam keadaan suci berwudu nulis wacanan nilmu maka yang nulis walaupun nulis bismillah harus dalam keadaan berwudu kecuali yang nulis kaligrafi senik kan kaligrafi kata hiasan tembok biasa nulis kaligrafi aku seniman syukru seniman mau nulis kaligrafi dalam keadaan suci berwudu mong alhamdulillah tapi buatan berwudu pun kalau nulis kaligrafi tidak berwudu tidak apa-apa menurut kitab safina yang kedua al-kufru lalil maksyati wong gawe maksyat dereng mesti diwastani kafir tapi lakin al-kufru sing diwastani kafir niku li tahrir hormat naku niku tahrir hormat wong senang nyepelek bahkan meremehkan sampai hilang hormatnya contoh menurut kitab safina nyimpen duit lembaran arto tenggene al-quran niku diwastani tahrir hormat ngecek krayat tegustyalloh ngeyek krayat tegustyalloh lapan nyimpen duit di al-quran ngomong krayat krayat ngecek anak ibu krayat ngomong ngecek mumpuni mumpuni agak krayat tuyul mumpuni krayat kehilangan duit krayat mumpuni krayat ini hilang gue pas saya maghrib jadi ditinggal shalat masjid ternyata itu hilang akhirnya ke tuyul dipinterin ya gue duitnya disimpen Al-Quran jadi boleh tetap hilang pada gue jelaskan Al-Quran tetap duitnya hilang berarti tuyul gue apa dikaro Al-Quran mumpuni apa jangan-jangan tuyulnya tidak saya hilang apa ya malah jadi kewenangan jelaskan diang nyimpen duit yang gini Al-Quran niki diwastani tahrur hormat ngecek orang yang diwastani hilang hormat maka tentu orang-orang mau cekoran kan kudunnya dibidang ngetahkan laku malah disawir nanti melebihi nonsenek melampaui batas tentu niki diwastani tahrur hormat niki kenapa nonton guru perbana kalau sawer kalau malah justru belajar saking jendengan jendengan pun niat saking dalam mengasto amplopi amba niki kan entah ditarik atau tidak masalah buat sodakoh insya Allah jendengan pancing saking dalam niatnya mengangkatkan sodakoh mudah-mudahan gusti Allah pun melipat gandakan nopos ingat niat saya ini pancangan tipun para rizki ingkang barukah rizki ingkang kadah rizki ingkang kagesang ibadah ibadah ingkang istiqlomah amin Allahumma amin jam pintan jam pintan gimana jam jam 10 kalau mau nggak jam 10 lebih rong puluh menit soal lebu jam 10 yang gana jamin balik ya Allah jam rolas kurang seberapa dalam boton setengah rolas niki jam rolas kurang seprapat dan niki seholas batang puluh lima menit berarti kan kurang seprapat bu merikis alat duhuri jam pintan kali berarti nopo kali belas jam kali sore ya Allah berarti biaya lancar ini konek dur ke ngasaran ngasar ke magriban ya Allah soalnya nosew panciw waw kalau matur kali panitia panitia kalau makin langsung munggah ke maun soalnya niki ternyata muter raditebih saking kecamatan wadah selintang saking mereka soalnya krotesi binah melibu tang pro rojo saking pro rojo lemak dalu balik mali temeriki tang penerusan sebelahpun dineku desa penerusan sebelah om mereka maka kukur gedok sebelah mereka pintan kilometer saking mereka 8 kilo 8 kilometer alhamdulillah wis dihitung tentang bapak karena bapak adalah piayi kebumen jauh-jauh kesini untuk piayi kebumen sampai dua mereka 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 memang mutasi dari kebumen pindah kesini alhamdulillah ongit dalam jilacap alhamdulillah tangga menyenyong tekan ini hati semua sebut mas sampai duke sesarengan niki supatus boteng loncok waktunya shalat duhur niki laki nopok lom hingga kasih wau jam 2 2 menit mingga dan niki sampun jam 12 kurang 12 menit insyaallah supatus ngaji tetap disiplin shalat pun boten sekedap niki kerasa keresek padar paring di ibu nejal anu boksen ketuker kerulikan sani mumpuni ya Allah sekedap pengajian hari ini jangan tetap lunggu wantam dikibu sama kedua berdikipun imam kalian bahkiai mudah-mudahan pengajian hari ini kita semuanya tetapkan iman ditetapkan islam ditambah ikhsane kabaran sehat panjang yusoh 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 jenah mungkasan yusoh 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 amin Allahumma ampun ke sesok kondur ampun ke sesok cengkar saya setu konggir rosa takzim dan kita tabarukan kalian para masyaykh semoga dua tipun imam kalian bahkiai dalam derek tambah yang panggir itu bahkiai nyuntipun bimbing muki nyuntipun arahkan bapak forkom pinjam terima kasih pak kades matur sembah semoga pak dewan matur sembah semoga mungkas 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 bimbing kondur kanti lujung lir kalis saking sampai kolam mungkas amin Allahumma terima kasih atas kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih